Halo Nah kita mau ke tempat Om Nikus ya Jadi kita melihat sekalian kita melihatkan beliau Pasca bandir Kita masuk dulu ya Terima kasih beliau Terima kasih telah menonton Jadi beliau ini datang dari kontenak terjauh Hanya pengen lihat Pasca bandir Kalau orang dulu bilang kan dulu Kalau masa keren itu huntingnya bro Nah berburu ya Nah jadi kita mohon izin om Boleh saya om Lihat-lihat kolamnya Nggak usah Nggak usah Kalau dosa kita pulang Eh perapa? Per menit om Per menit itu kalau dihitung nominalnya Ini pakai dolar loh om Biasanya kita Nah jadi om gimana om Bandir kemarin sampai mana nih om Airnya Masih disini disini Bawah ini Sampai bawah ini ya Tuh masih terlihat tuh Pasca bandir Iya ini semua ya Nanti kita lihat om ya Nah kemarin Ini sebetulan ada juga yang bawa Kita nggak tahu posisinya dimana Hanya Tuhan yang tahu Kalau rejeki bro Om tak akan Tapi si om tahu juga kan nih Jumlah ikannya berapa nih Gimana om Untuk ngelacak Ada kakaknya kok Nah disitulah om Kalau misal om Bob mau Buat kolam Intinya Om itu harus hafal dulu Dengan Ikan yang ada di kolam Namanya si A Namanya si B Ini ada nama semua dong Apa segitunya kok Iya Kita satu hari Satu malam Satu kelompok Tanyalah Saya nggak balik om Om Orang yang disini ada Nah kita Kita nggak penit lah Apa yang kita dapat Itulah yang kita kasihkan Kepada pengalaman kita Om Nah disini lah Kalau udah banjir Total jumlah ikannya berapa nih om Total Ini malanya benar nih Tanya beliau Beliau tahu Kalau untuk total Kita nggak bisa menyebutnya om Kenapa Kenapa ya Sekarang kompetitor lain Dengar gitu Enggak sih Enggak sih Cuman ya Yang pasti Ada jantan Ada betina lah ya om Enggak Kadang gini mah Air banjir ini kita nggak tahu Ikan ini banyak yang datang Betul juga ya Iya Kan banyak jumlah Ada ikan dela Ada ikan seluang Ada lho Yang pasti ikannya adalah Ini Ada satu ukur yang bawa kemarin Dari hidup Apa video yang kemarin tuh Iya Dari video kita yang kemarin Itu ada Ini ada Cuman Udah Semenjak habis suruh Ikan nggak muncul om ya Biasanya ngambat ke bawah Semoga aja aman Tapi biasanya Kalau posisi normal gitu Sebelum Apa Sebelum banjiran gitu Kelihatan nggak ya Mereka Di atas itu Iya pasti Kalau udah malam ya gini Kelihat Seolah saya sejak kolam nih Tapi sering kesini om ya Jadi Jadi udah hafal lah om Biasa Paling enak itu Kalau mau lihat aruan ini Malam om Sore Om ya Sore Sore jam-jam 4 Itu timbulnya Yang gampang Kalau mau split arrow aja Nah Ngomong-ngomong dari tadi Saya mau lihat ikan kesebelah Belum nih ya Om begini om ya Silahkan lagi Beliau ini pengen lihat juga Biar tidak ada perdebatan Di antara kami berdua om Oh iya Antara Platinum Albino Dan nanyainya terus Pusing saya jawabnya om Jadi di bawah sini Jadi begini guys Saya kan awap nih guys Jadi pengen nanya ke Beliau-beliau nih Kan Perbedaan antara Albino dengan Platinum Iya Kalau sebagai orang awam Kalau mungkin di Digandengin dua gini Kita bisa Ada perbedaan gitu Cuman pas ketemu Ini orang namarin Albino Padahal Eh Platinum Padahalnya Albino nih Iya Karena kita gak tau ilmunya kan Yaudah Kasih harga tinggi Iya Sekarang pertanyaan saya Om ini menanyakan Platinum Sama Albino Itu super red Atau silver albino Brazil silver albino Oh ada lagi itu Ada lagi itu Iya Saya juga menjelaskan sama om Om juga gak paham Gak paham Nah Petikan nanti kelahir Bapu saya berdua Jadi wasit Nah jadi Sekarang Kita mau lihat Brazil silver albino Oke Brazil silver albino Kalau Brazil silver Silver itu yang biasa ada Nah sekarang kita lihat Ini Brazil silver albino Yang kita lihat Ya Kalau super red albino Om mau lihat Hanya Allah yang tahu om Super? Super red albino Hanya Allah yang tahu Jangan kan om Kita juga pengen lihatnya langsung Tapi ada Insya Allah ada om Tapi dalam seribu itu hanya satu Itu pun kalau ada seribu Nah itu memang betul-betul Rundi kiyom Oke guys Kita langsung ke TKP guys Kita obok-obok Nih kolamnya Siapa dengan tadi? Mas siapa? Om Kus Om Kus Tepuk Oke ya Kita mulai Nah ini bro Nah jadi Ini namanya Brazil silver albino Nah kalau albino Itu warnanya kuning Makanya ini Ini albino nih Iya Turun lagi om Gak apa-apa Turun Turun Gak apa ya Iya gak apa-apa Oke guys Sekarang kita berada di kolam Brazil silver albino Brazil silver albino Iya Gimana? Sekarang Bob Sekarang kan udah lihat langsung nih Nah Bahkan kakinya ini ada Nah Tuning kan warnanya kan? Iya Udah pernah belum Pak ini Saya baru Pertama kali nih Lihat Beginian Nah Nah Ini belanja silver albino Beginik ya? Iya Dia Badannya Gak panjang Ini Galak apa Jinak ya? Jari bisa putus Wow Pajam begini ya Tapi kalau mau coba silahkan Tapi kalau putus Kita nanggu Tidak ditangguh Tidak ditangguh Tidak ditangguh Pajaknya mahal Ini kisaran berapaan nih? Kalau di Kalau misal harga sih Harga Bagus harganya Cuman dibawah seperit Itu anakannya bagus Untuk satu ini Bantrolnya nih Misalnya dibantrol dengan harga 5 jutaan lah Ini udah pasti 5 jutaan Ada bedanya gak Om Antara Harga Jantan dengan betina Apa Sama atau beda? Beda om Lebih mahal mana? Kalau untuk jantan dan betina Itu sebetulnya ikan ini kan Garang sekali digunakan untuk kontesor Nah kita gak tahu nih Ikan-ikan ini kan sebetulnya hanya untuk keluar aja Dalam negeri sih agak ini Cuman kalau kita dipuluh Kalau untuk pasaran ikan ini Untuk panen Orang itu pada langsung ambil semua Ya harganya Paling tidak itu Kalau untuk anda kan dibawah 500 ribuan lah Gak dipakai untuk kontes juga ikan ini ya? Jarang sih om Karena kita disini rata-rata super rate Untuk gunakan kontes Bukannya Biasa dalam tiap kontes dong Ada kelas-kelasnya gitu nih Misalnya Tidak, dia kalau kelasnya super rate Ya super rate Lalu ada kelinan game ya Tadi ada albino atau platinum itu gak masalah Yang ikut nih Tapi dia kelas unik Om Black Ini untuk cerewet nih Antara super rate Dengan mereka ini Albino ini Apa? Mungkin Lebih cerewet super rate Atau ini Untuk Sebetulnya kalau super rate sama ini Pemelihara aja Sama sih Sama aja om Yang namanya Kolamnya Seperti ini kan Nah biasanya kalau yang Ini juga kita menggunakan kamar Minimalis semua ini Nah super rate yang disebelah tadi om Liat sendiri sama kan Ada kamar minimalis ya Nah Cuman tempat dan kolam orang itu kan Versinya beda-beda om Ada yang Bilis kolamnya Ukurannya ya Kalau ini kan gede nih om Ini ukuran kolamnya gede nih Ini Berapa lah usiannya Berapa Tahunan atau bulan Berapa nih om Sesuai dengan luas tanah Dua tahun Kalau untuk kakak Dua Dua tahun dimana Dua tahun satu bulan ya Satu bulan ya Dua tahun dan satu bulan lah Udah ke dua Sekarang udah beda Udah bulan Tadi gimana tadi yang Om Mus bilang tuh Lebih senang air kayak seperti ini ya Kalau untuk yang Apa Albino ini Kalau jenis yang platinum Senang gak air seperti ini Kalau platinum itu gak ada Itu platinum itu enaknya Nah biasanya orang ini sering ditawinkan silang Dengan Brazil albino ini Disalinkan silang sama Yang Brazil simple albino Yang warna silver Tapi jarang juga dapat sih Jadinya baru platinum Platinum Pelinan gen Tapi kalau super red Dia sama indukannya super red Emaknya super red Bapaknya super red Tiba-tiba dapat albino seperti ini Itu udah berluki om Bakal mahal tuh ya Ya pasti Jangankan om Saya juga pengen om Iya kan Nah jangankan Albino platinum juga udah lumayan Nah jadi Oke ya Buat teman-teman semuanya Mungkin kita udah jalan-jalan tadi Lihat-lihat teman-teman yang lagi apa nih om Cari-cari hunting ikan Ikan yang lepas Udah kita tanya juga Alhamdulillah Om Kusnya juga bilang udah Aman ikannya Berarti bukan ikan disini ya Mungkin ikan-ikan teman yang lain Karena banyak sekali teman-teman dapat yang albino ya Oke ya Oke ya Oke guys Sekian dulu gaya Oke ya Ke beberapa spot tadi tuh Sebelum sampai kesini Bagaimana Sudah melihat langsung Diputu si bau Ya seperti inilah Kalau pas kehabis Banjir Tapi kayaknya masih kurang rame ya Dari yang tahun kemarin Iya kalau yang tahun kemarin tuh rame om Mungkin mereka lelah kali om ya Bisa jadi Karena juga udah malam juga Iya Nah jadi buat teman-teman semuanya Terima kasih banyak Udah mengikuti kita dari awal Sampai akhir ini Semoga aja Bisa terhibur buat teman-teman semuanya Dan bermanfaat Iya Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya Sampai ketemu di episode berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax